ASEAN GAMES 2018, Jakarta, Palembang telah resmi berakhir. Indonesia sukses menjadi tuan rumah untuk kedua kalinya di ajang ini. Sebelumnya, Indonesia pernah menjadi tuan rumah di tahun 1962 pada ASEAN GAMES keempat. Tahun ini, kontingen Indonesia berhasil menorehkan sejarah baru dengan menyabet total 98 medali, terdiri dari 31 medali emas, 24 medali perak, dan 43 medali perunggu. Sebuah prestasi tertinggi Indonesia selama menjadi peserta di ajang ASEAN GAMES. Terlepas dari kemeriahan acara ASEAN GAMES 2019, pastinya ada banyak pihak yang terlibat dibalik kesuksesan acara ini, tak terkecuali relawan dan intern IGBS. Kebetulan kita divisi venue, terus kalau venue itu sih ya intinya memastikan venue kita tuh kondusif gitu. Terus ada ya, sebenarnya ada job desknya masing-masing lagi sih. Intinya kita pengen... Di sini maunya sih kan di venue itu jadi berjalan dengan lancar. Lancar, berlancar. Terus juga soal lingkungan, kayak sampah dan gitu-gitunya juga kita perhatikan. Saya sebagai venue intern di Stadion Akwatik. Di sini venue intern itu, venue assistant lebih tepatnya, itu adalah buat mempersiapkan dan memastikan segala macam kebutuhan dan alat-alat tersedia di venue. Walaupun sama-sama membantu keberlangsungan acara, keduanya memiliki tugas yang berbeda. Kalau volunteer dan intern, bedanya itu organisasi yang rekrut sih. Kalau volunteer itu dari Inasguk, sementara kalau kita dari IGBS. IGBS itu adalah host broadcaster dari Asian Games. Host broadcaster itu sendiri maksudnya segala macam tayangan yang kalian lihat di TV maupun di streaming, itu disiarkan oleh IGBS. Dari peran kecil hingga berperan besar, semua terlibat dalam pesta olahraga terbesar di Asia. Semua bersatu padu demi suksesnya Asian Games 2018. Di berliputan TVW. Jorjo. Jorjo. Jorjo in Indonesia. Jorjo. Jorjo Jorcus. Terima kasih.